Baik, kita lanjutkan materi bahasa Inggris kita Yang berikutnya adalah Present Perfect Tense Present Perfect Tense adalah kalimat yang menerangkan pekerjaan yang sudah selesai sekarang Orang sering menyebutnya baru aja tuh, tas Jadi Present Perfect Tense adalah kalimat yang menerangkan pekerjaan yang sudah selesai sekarang Jadi present, sekarang konteksnya perfect, tuntas, baru saja selesai Nah, orang suka ditanya, apa kamu sudah makan? Jawabannya, baru aja udah gitu kan Kebanyakan ada kekeliruan di dalam menggunakan kalimat ini Di Hongkong saya lihat anak-anak, have you eat? Anda sering menjawab, I have already Udah sepaket, nah itu adalah bahasa Indonesia yang diinggriskan Jadi tidak perlu pakai already Ada cukup menjawab, yes I have Have itu sudah menunjukkan present, perfect Artinya sudah Nah, di dalam present perfect tense Di sini ada to be, yaitu has dan have Kalau he, she, it menggunakan has He has, she has, it has Tapi kalau they menggunakan have We have, I have, you have Nah, kemudian dengan verb Verb di present perfect tense itu menggunakan verb tree Dia menggunakan verb tree Jadi kalau misalkan Anda menggunakan I have eaten Itu artinya saya barusan sudah makan Sudah selesai, sudah tuntas, sudah perfect Tidak usah, I have eaten already Itu salah Nah, kemudian Dia barusan saja pergi Tapi cukup mau katakan She has gone That's it, bukan She has gone already Nah, itu juga salah Jadi, she has gone They have, we have, I have, you have Nah, ciri dari present perfect tense Itu biasanya Menggunakan verb tree Eat, ate, eaten Dia pakai eaten See, saw, seen Dia pakai seen Nah, sekarang contoh penggunaan kalimatnya Seperti biasa ada kalimat positif, negatif, interogatif Untuk kalimat positifnya Rumusnya subject has, have, verb, tree, object Contoh, misalkan He has, menggunakan apa kata Eaten Eaten Apa? Lunch Dia sudah makan 5 menit lalu Negatifnya Subject has, have Tinggal tambahkan not Dibelangkan tubinya Verb tree, object He, has, not Has, not Bisa disingkat menjadi hasn't Eaten Lunch Five Minutes Ago Misalkan Kalimat interogatifnya Tinggal merubah has ke depan Has He Eaten Lunch Five Minutes Ago Oke Jawabannya Bisa Yes, he has Yes He has Atau No He Hasn't Atau No He has not Contoh lain They Have Nah, kalau they Dia pakai have Seen Those Movie The Movie Oke They Have Seen The Movie Katakanlah seperti itu Kemudian, kalau kalian Nemat negatif di belakangnya Subject has, have Not Verb tree, object They Have Not Seen The Movie Gitu ya Pertanyaannya Have Tinggal dipindah ke depan Have They Seen The Movie Gitu ya Jadi ini contoh Present perfect tense He has Eaten lunch Five minutes ago Negatifnya He Has Not Eaten lunch Five minutes ago Interogatifnya Has He Eaten lunch Five minutes ago Kemudian kalimat Tanyanya Kalimat lain They Have Seen The Movie Menggunakan kata They They pakai have Nih Have They have not seen The movie Have they seen The movie Jawabannya Bisa Yes They Have Atau No They Haven't Have not Nah jadi Inilah yang disebut dengan Present perfect tense Kalimat yang menerangkan pekerjaan yang Barusan saja perfect Barusan saja tuntas Ya Silahkan dicetat Selamat I Pot Too But skills